Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semuanya Julaibib R.A. adalah seorang sahabat nabi dari Madinah yang namanya memang tidak begitu populer Julaibib bukanlah orang terpandang di kalangan kaum ansur Dia memiliki wajah yang jelek dan buruk rupanya Penampilannya lusuh, hitam, bertubuh pendek dan miskin Keadaannya yang demikian membuatnya sering mendapatkan buli dan hinaan dari banyak orang Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui nasabnya Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib Seperti prasangka mungkin jangan-jangan dianak buangan dari hasil hubungan gelap atau zina Tapi dibalik kekurangan zahirnya, dia memiliki kelebihan yang luar biasa Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Serta rajin beribadah Sehingga tak heran, dia sangat disayangi Rasulullah SAW Bahkan di akhir kisahnya, dia tertimpa rezeki menikah dengan bidadari cuantik banget berkat Rasulullah SAW Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai Namun sebelum lanjut, mari bantu dukung channel Islam ini dengan cara klik like dan subscribe ya Agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan sebagain eksis dalam men-sharekan kisah-kisah Islam lainnya dalam kemasan cerita bergambar Nah, dari berita baru-baru ini, kalian pasti tau kan kisah pemuda bermuka pas-pasan yang mempersunting wanita cuantik banget Marnikahnya pun sederhana, hanya sepasang sandal jepit Berita heboh ini seakan membuat para jumlah gak percaya secara berjamaah Bahkan ada yang membuli dan asli menyangka itu perbuatan santet lah, guna-guna lah Bahkan ada yang mengatakan dipelet lah Lucu ya Tapi setelah ditelusuri, ternyata cinta wanitanya begitu tulus banget tanpa ada wajah pemaksaan Nah, di zaman dahulu, kisah seperti ini ternyata sudah pernah terjadi pada seorang sahabat nabi bernama Julebib Raudi Awadhu Suatu hari ketika selesai menjalankan sholat, nabi sempat memanggil Julebib dan bertanya Julebib, kau tidak ingin kawin? Julebib menjawab Siapa yang mau mengawinkanku ya Rasulullah? Nabi bersabda lagi Aku yang akan mengawinkanmu Julebib Mendengar sabda itu, Julebib menoleh ke arah nabi dan berkata Aku kan orang melarat ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa Nabi bersabda Tidak, kau tidaklah melarat menurut Allah Setelah itu, nabi mencari kesempatan untuk dapat mengawinkan Julebib Maka Rasulullah s.a.w. mendatangi rumah sahabat pemuka Anso dan berkata Dikahkanlah putrimu denganku Mendengar ucapan Rasulullah s.a.w. sahabat tadi tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran Rasulullah s.a.w. Suatu kesempatan yang sangat berharga dan suatu kebanggaan tak ternilai ketika terjadi hubungan dengan Rasulullah s.a.w. Akan tetapi sayang, Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwa pinangan ini bukan untuk dirinya Kalau begitu, pinangan ini untuk siapa wahai Rasulullah s.a.w. katanya dengan penuh tanda tanya Rasulullah s.a.w. kemudian menjawab Untuk Julebib r.a.w. Dengan penuh kebingungan, sahabat ini menjawab Baiklah wahai Rasulullah s.a.w. tetapi Aku harus bermusauan terlebih dahulu dengan istriku Lalu pergilah sahabat ini menemui istrinya Terlintas sebenarnya, apa kata orang jika putriku menikah dengan Julebib r.a.w. Bagaimana mertapat keluarganya? Setelah bertemu dengan istrinya, ia pun meneritakan pinangan Rasulullah s.a.w. Setelah bertemu dengan istrinya, ia pun menceritakan pinangan Rasulullah s.a.w. Dia berkata Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. meminang putrimu Setelah bertemu, istrinya menjawab Ya, aku sangat setuju, aku sangat setuju Akan tetapi, Rasulullah s.a.w. tidak meminang untuk dirinya Jelas sang suami Lantas itu, siapa pinangan itu? Tanya istrinya penuh keheranan Rasulullah s.a.w. meminangnya untuk Julebib r.a.w. Tandasnya Istrinya lalu menjawab Apa? Julebib? Tidak, aku tidak setuju Jangan kau nikahkan dengannya Mereka enggan memiliki seorang menantu Seperti Julebib r.a.w. yang tidak memiliki apa-apa Demikianlah keadaan sebagian orang tua Yang terkadang lebih mengutamakan dunia seseorang daripada agamanya Percakapan itu ternyata terdengar oleh putrinya Lantas bagaimana dengan sikap putrinya mendengar pinangan dari Rasulullah? Tak disangka Ketika bapaknya hendak beranjak pergi untuk menolak pinangan Rasulullah s.a.w. Terdengar suara dari dalam kamar Siapakah yang telah meminangku, wahai ayah? Sang ibu kemudian menceritakan bahwa yang meminangnya adalah Rasulullah s.a.w. Akan tetapi pinangan itu bukan untuk dirinya Tetapi untuk Julebib r.a.w. Ternyata putrinya menjawab dengan tegas Terimalah pinangan itu ayah Karena ia tidak akan menyanyiakanku Kita tak pantas menolak perintah Rasulullah s.a.w. Mendengar penuturan putrinya Maka pergilah sang ayah menghadap Rasulullah s.a.w. Dan menerima lamarannya Kebahagiaan pun meliputi Julebib r.a.w. Isri yang soliha akan segera menjadi pendamping hidupnya Kehidupan baru akan segera ia jalani Namun kiranya angan-angan itu serasa hilang Ketika penggilan jihad mengetuk hatinya Karena pada saat yang bersamaan Rasulullah s.a.w. Memerintahkan kepada kaum muslimin Agar berjihad di jalan Allah Julebib r.a.w. dalam kebimbangan Ia bingung Manakala harus memilih antara istri soliha Kebahagiaan atau mati syahid Yang selama ini dicita-citakannya Akhirnya Ternyata kerinduannya terhadap mati syahid Di medan perang menjadi pilihannya Maka berangkatlah Julebib r.a.w. Menuju medan perang Dia tinggalkan calon istrinya yang soliha Dan kebahagiaannya akan segera ia peroleh Demi menyambut panggilan rohnya Yaitu berjihad di jalannya Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah s.a.w. Beliau saat memberi perhatian kepada para sahabatnya Setelah usai peperangan Biasanya beliau s.a.w. Menanyakan siapa saja yang mati syahid dalam peperangan itu Rasulullah s.a.w. bertanya kepada para sahabatnya Siapa saja yang gugur di jalan Allah Mereka menjawab Fulan dan fulan ya Rasulullah Mereka tidak menyebutkan nama yang dicari oleh Rasulullah s.a.w. Yaitu Julebib r.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. kembali menanyakan kepada para sahabatnya Dan jawabannya pun sama Kemudian beliau s.a.w. berselur Sesungguhnya aku telah kehilangan salah seorang sahabatku Julebib Carilah ia Para sahabat segera mencari jasad Julebib r.a.w. Dan akhirnya Mereka mendapatkan jasad Julebib tersungkur dengan luka di sekuncur tubuh dan wajahnya Di sekelilingnya terdapat tujuh jasad orang kafir Segeralah para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah s.a.w. tentang Julebib r.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. segera menghampiri jasadnya Beliau s.a.w. berdiri di sampingnya dan bersabda Dia telah membunuh tujuh orang ini Kemudian mereka membunuhnya Sesungguhnya Ia adalah aku Dan aku adalah dia Rasulullah mengusapkan itu sebanyak tiga kali Rasulullah lalu mengkafani dan mensolatinya Saat Julebib selesai dimakamkan Terjadilah peristiwa yang menakjubkan Rasulullah menangis Air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum Lalu membuang pandangannya ke samping Serah yang menutup mata dengan telapak tangannya Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran Lantas bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Mengapa engkau menangis di pusaran Julebib? Aku menangis karena mengingat Julebib Hari ini dia meminta aku merestuinya untuk menikah Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya Namun Namun hari ini juga ia telah tiada Jawab Rasulullah Lantas tadi kenapa engkau tersenyum? Tanya salah seorang sahabat Saat memandang langit Aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julebib Jawab Rasulullah Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Bidadari menjemput Julebib begitu banyak Mereka saling berebut Dan ada yang meraih tangannya Dan ada pula yang meraih kakinya Sehingga salah satu dari bidadari itu Tersingkap kainya dan terlihat betisnya Kata Nabi Muhammad SAW Subhanallah Dari kisah ini Lalu bagaimana dengan wanita sholihah yang siap mendampinginya Setelah wafatnya sahabat Julebib Raudil Anhu Ternyata wanita itu menjadi seorang yang kaya raya di kalangan kaum ansur Semua itu berkan doa Rasulullah SAW Yaitu ketika beliau SAW berdoa Ya Allah curahkanlah kebaikan untuknya Dan jangan engkau menjadikan untuknya kehidupan yang susah Dengan doa Rasulullah SAW ini Yang mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya Demikianlah hikmah lantaran taat kepada Rasulullah SAW Semoga Kisah ini menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua Amin Mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW Jangan lupa subscribe juga channel Muhtadil Anwar ya Terima kasih telah menonton video ini Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas Kami mohon maaf yang sebelah besarnya Dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara Klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya Agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber Dan semakin ekstreman syiarkan kebaikan Amin Saya akhiri Wallahul maafiq ila aku wa mitarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton